Ferry, salah satu penyandang disabilitas asal Purbalingga, rela menerobos hujan agar bisa bertemu dengan Ganjar Pranowo. Adapun, Gubernur Jawa Tengah itu menggelar halal-bihalal di Purbalingga dan disambut antusias oleh warganya. Kabar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berlebaran di Purbalingga pada Sabtu 22 April disambut antusias warga. Sejak pagi, mereka berduyun-duyun menuju Joklo Terapung, tempat Ganjar menggelar acara halal-bihalal. Kabar itu juga didengar oleh Ferry, salah satu penyandang disabilitas asal Purbalingga. Ia yang ingin sekali bertemu Ganjar, rela menemukan perjalanan cukup jauh demi ikut acara halal-bihalal. Ferry berasal dari desa Kandang Gampang Purbalingga. Carak rumahnya menuju lokasi halal-bihalal Ganjar sekira 20 menit. Ferry datang menggunakan sepeda motor roda tiga, ia juga mengenakan mantel karena saat ia datang, hujan turun dengan derasnya. Sesampainya di lokasi acara, Ferry langsung turun dari motor. Mengenakan alat bantu jalan, ia tetapi mendekati Ganjar untuk bersalaman. Selain halal-bihalal, Ferry mengaku ingin bertemu Ganjar untuk mengucapkan terima kasih. Sebab menurutnya Ganjar sudah sangat peduli pada penyandang disabilitas selama memimpin Jawa Tengah. Ferry juga tahu kabar bahwa Ganjar telah resmi dicalonkan sebagai presiden oleh PDIP. Ia pun berharap Ganjar menang dan bisa meneruskan program baiknya. Acara halal-bihalal Ganjar di Purbalingga dikelar sederhana dan tidak hanya keluarga besar Bani Hisham Abdul Karim atau Bah Hisham Kalijaran, acara itu juga dibuka untuk umum. Masyarakat Purbalingga sangat antusias dan berbondong-bondong menghadiri acara itu. Ganjar diketahui tiba di lokasi sekirap pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bersama istri dan anaknya, Ganjar menyalami tamu-tamu yang hadir. Dari pejabat sampai masyarakat biasa, semua gayang mengikuti acara yang ditutup pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih.